selamat menikmati selamat berhari raya karena biasanya kalau belum satu bulan keluar dari bulan yang sama di hari lebaran gitu ya suasananya masih suasana Idul Fitri teman-teman jadi sekali lagi kami mewakili seluruh manajemen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri membuat kita semakin dekat dan kembali bersemangat di suasana yang suci kembali so reka-reka sekalian di pagi ini ku bisa untuk berturut-turut bekerjasama dengan Indonesia Career Center Network lalu kami juga bekerjasama dengan Google Indonesia dan tentu saja tidak ketinggalan kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan di pagi ini kami juga bekerjasama dengan kampus tuan rumah yaitu Universitas Negeri Malang khususnya bekerjasama A dan bergandingan tangan erat bersaudara bersama PPIKUM Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur reka-reka sekalian dengan bangga kami semuanya mempersembahkan nilai dia ku bisa goes to kampus episode ke-408 dan kali ini kami hadir dengan mengusung tema bekerja sesuai bidang atau passion reka-reka sekalian seperti biasa selama kurang lebih 90 menit ke depan kami berharap teman-teman semuanya tidak malu nanti untuk bertanya karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti dimana kami juga akan menyediakan 2 buah voucher belajar gratis dari divisi webinar ku bisa caranya kayak gimana mas Agi? caranya sangatlah mudah teman-teman cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik bukan di kolom chat melainkan di kolom Q&A jadi pastikan untuk membawa semua rasa kepo dan penasaran teman-teman semuanya untuk bisa bertanya kepada narasumber kami nanti dan tentu saja narasumber kami pula yang nanti akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya alias yang mempunyai pertanyaan terbaik tapi nanti di akhir acara jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak malu nanti untuk bertanya ya dan tentu saja kami tidak lupa untuk memberikan e-sertifikat sebagai hadiah pamungkas ya insyaallah link e-sertifikatnya akan kami berikan tepat sebelum acara ini berakhir jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai dan rekan-rekan sekalian di pagi hari ini kami sudah saya sudah tidak sendiri saya sudah dikemani oleh tamu-tamu saya yang luar biasa yang pertama mewakili dari petinggi kampus beliau merupakan seorang sekjen atau sekretaris jeneral dari PPIKUM Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang Jawa Timur siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama inilah dia halo Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Doktor Anda Fatmawati halo bu oke terima kasih Mas Habibi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua betul Mas Habibi tadi disampaikan saya itu menjadi mengurus ikatan alumni sejak tahun 2007 ya tidak turun-turun karena memang organisasi alumni ini organisasi sosial ya jadi memang kalau tidak ada apa ya minat ya itu akan susah untuk bertahan di ikatan alumni tidak ada gaji tidak ada apalah yang namanya iming-iming gitu ya tapi betul-betul ini kerja sosial gitu yang penting bagi saya itu bagaimana membantu adik-adik alumni mendapatkan pekerjaan kemudian masa tunggu mereka tidak lama begitu jadi seperti itu IKUM merupakan mitra dari UM gitu ya jadi membantu UM untuk pencapaian IKU yang saya hormati Mbak Lasata Rita Khoirunisa Sarjana Sosial alumni Fakultas Sastra UM sales manager PT Bapak Bos bangkit bersama ini secara kebetulan memang pada akhir tahun kemarin saya baru ketemu Mbak Lasata ini pada suatu waktu saya di WA oleh Mbak Lasata Alhamdulillah bisa ketemu di sini kemudian Mbak Nur Yudwana Bipulari MPD Kaprodi Berikan Sejarah IKPGRI Wates Yogyakarta ini luar biasa ya dari sejarah tapi bisa menjadi owner Yudwana Wulandari make up artis wah gimana ini luar biasa ini juga owner NN Cook N Cookers ini beda banget gitu ya tapi bisa begitu yang saya hormati Mas Habibi host sekaligus moderator terbaik Kupisa yang sudah sekian kali menemani IKUM pada setiap webinar yang berjasama dengan Kupisa yang juga saya hormati segenapun dari Kupisa serta seluruh peserta webinar yang berbahagia pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang ma'esah yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema bekerja sesuai bidang atau passion yang disenggarakan oleh murus pustad ikatan alumni UM bekerja sama dengan Kupisa serta webinar yang saya hormati dalam tahapan awal berkarir setiap individu pasti akan dihadapkan pada sebuah pilihan bekerja sesuai bidang atau sesuai passion passion merupakan ketertarikan keinginan yang kuat terhadap objek aktivitas atau konsep yang disukai serta dianggap penting seseorang akan banyak menginvestasikan waktu dan energinya pada aktivitas tersebut lebih dari sekedar ikhlas melaksanakannya sehingga dalam melakukannya akan terasa ringan dan tanpa beban apapun untuk itu sangat penting menghadirkan passion dalam tempat kerja kita orang yang merasa bekerja sesuai dengan passionnya akan senantiasa happy dan tidak ada beban di hati dalam melakukan pekerjaannya sehingga hasilnya pun akan optimal orang yang mengenali passion dalam pekerjaannya maka dia akan merasa fit dengan pekerjaannya sehingga terkadang tanpa diminta pun karena merasa sudah terlanjur cinta dengan pekerjaan yang dilakukan maka dia pun dengan sendirinya akan melakukannya sampai tuntas dan beres pekerjaan tersebut serta hasilnya juga menjadi maksimal sen dan performance memang begitu memiliki relasi yang sangat positif ketika passion seseorang terhadap pekerjaan yang dijalankan tinggi maka sudah otomatis performance pun juga baik orang dengan tipe demikian maka materi sudah menjadi dasar utama dalam pekerja karena mereka sudah terlanjur cinta terhadap pekerjaannya seperti layaknya orang yang jatuh cinta maka apapun akan terasa indah sehingga membuat kaki ringan melangkah dan akhirnya performance maksimal pun akan mampu diraih dalam genggaman memang tidak mudah mencari passion dalam pekerja karena ini menyangkut soal rasa langkah apakah passion itu ditumbuhkan dicari digali atau tidak ada dan cukup dikenali serta dikembangkan maka melalui webinar pagi hari inilah saudara bisa mencari tahu lebih dalam melalui para narasumber yang kita hadirkan peserta webinar yang saya hormati saya mewakili al-mumatah UM dan pengurus pusat IKA UM menyapikan rasa terima kasih kepada Mbak Lasata Rita Haurunisa SS dan Mbak Nur Yuwana Wimulandari MPD semoga melalui webinar ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kita semua melalui webinar diharapkan terhadap konolis transfer dan sharing pengalaman dari larasumber kepada para peserta webinar semoga bermanfaat di kita semua amin dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih para kudisa yang telah menjadi mitra setia kami beberapa peserta yang saya hormati demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini atas nama pribadi dan lembaga saya ucapkan selamat berwebinar dan akhirnya dengan mengucap Bismillah Rahman Rahim webinar KU BISA KU KAMPUS edisi ke 408 dengan tema bekerja sesuai bidang atau passion saya nyatakan dibuka sebelum mengakhiri ini saya akan bacakan pantun dua bait di atas awan melihat elang di sungai serayu melihat buaya bekerja sesuai passion atau bidang ikutlah webinar ini untuk tahu jawabannya punya mantan namanya Ani punya mantu namanya Bodhi webinar KU BISA menarik hati IKUM selalu di hati sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan ke Mas Habibi silahkan baik terima kasih waktunya untuk Mas Habibi terima kasih Bu Fatma telah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi cerita tentang bagaimana saya bisa sampai ada di titik saat ini kepada adik-adik semuanya supaya nantinya bisa dijadikan penyemangat untuk teman-teman setelah mungkin setelah lulus kuliah bingung seperti apa jalannya mau kemana nanti teman-teman mungkin bisa terinspirasi dari cerita saya ini oke nanti disini saya akan sharing tentang beberapa hal yang pertama kenapa sih dulu seorang Lasata yang pertama memilih UM sebagai tempat untuk belajar dan mendapatkan gelar S1 nah untuk hal tersebut kenapa saya memilih UM adalah menurut saya saat itu UM adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di kota Malang dan kebunuhan saya juga asalnya dari Malang jadi saya memilih UM dan memilih jurusan Bahasa dan Sastra Inggris karena pada saat itu saya melihat backgroundnya banyak sekali orang-orang hebat yang berasal dari Fakultas Sastra jadi saya tertarik untuk join di Universitas Negeri Malang dan mengambil prodi tersebut nah kenapa sih kok semangat banget gitu ya untuk mengambil di Bahasa dan Sastra karena menurut saya di tahun-tahun mendatang Bahasa Inggris itu sangatlah dibutuhkan gitu jadi saya ingin menggali atau mencari ilmu tentang Bahasa Inggris itu lebih baik lagi daripada saat saya di sekolah gitu kan jadi memang saya itu suka sekali dengan Bahasa nah kebetulan kalau Bahasa Indonesia mungkin saya bisa sambil belajar dan sharing bertemu dengan teman-teman yang dari Sastra Indonesia lainnya tapi kalau untuk Bahasa Inggris saya ingin mencari ilmu-ilmu lain yang mungkin tidak saya pelajari di sekolah atau tidak saya pelajari di kehidupan sehari-hari gitu nah sehingga saya memilih untuk Bahasa dan Sastra Inggris tersebut gitu ya terus kenapa sih harus di UM kan pengiversitas lain banyak gitu pada situ UM memiliki akreditasi yang sudah baik gitu sudah memiliki akreditasi A jadi saya yakin memilih UM nantinya bisa membantu saya untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris saya bahkan selain skill berbahasa Inggris juga meningkatkan knowledge meningkatkan skill-skill yang lainnya mungkin seperti skill-skill dalam berorganisasi terus kita juga bisa meningkatkan bagaimana sih kita berinteraksi dengan teman-teman dan juga dosen-dosen yang ada di UM itu menurut saya pada saat itu karena waktu itu saya memang masih terbilang mudah jadi mungkin bisa dibilang kayak apa ya yang ada di harapan saya itu yang penting saya pengen ngedapetin dulu deh apa yang saya mau gitu nah cuman semakin berjalannya waktu semakin saya ada di UM ternyata itu banyak hal yang saya temukan di sana dari bagaimana kita itu harus gak cuman sekedar belajar tapi kita juga harus mencari atau menambah skill-skill lainnya yang mungkin kita bisa asah dan kita bisa make conflict gitu dalam diri kita gitu jadi gak cuman gak cuman ikut belajar di kampus aja tapi kita juga bisa mengikuti organisasi itu nah di organisasi itu kita belajar banyak hal mulai dari how to manage time terus how to manage people terus how to manage organizationnya terus dan di dalam organisasi kan kadang juga ada banyak divisi-divisi gitu ya ketika kita bikin event dan disitu adalah tempat saya belajar selain saya belajar di UM karena saya juga mengikuti beberapa organisasi disitu saya benar-benar memanfaatkan ilmu saya 3,5 tahun di UM itu sebaik mungkin jadi saya benar-benar mengikuti setiap kegiatan yang ada di UM dengan senang hati karena memang saya tahu hal-hal yang itu tidak bisa saya dapatkan selain pada saat dimasa kuliah karena itu yang nantinya akan menjadi bekal pada saat saya bekerja jadi mungkin buat adik-adik nantinya kalau misalkan ada yang baru masuk sebagai Maba itu harapannya kita tidak hanya belajar dari kelas jadi kita harus punya soft skill dan juga hard skill nah mungkin yang soft skill ini tidak bisa kita dapatkan hanya kita join kelas saja kita juga bisa dapatkan soft skill kayak skill berkomunikasi skill berinteraksi terus manage waktu manage people itu kita bisa dapatkan dari kita mengikuti organisasi-organisasi yang ada banyak disediakan di kampus Universitas Negeri Malang gitu ketika kemarin dari tim kubisa itu menawati saya kak gimana kalau ngisi dari kubisa kayak gitu dengan tema bekerja sesuai bidang atau passion kayak gitu ya ketika mendapatkan tawaran sesuai bidang atau passion disini jujur saya bingung karena dua-duanya saya pegang kenapa kok saya pegang saya bekerja sesuai bidang saya yang mana saya waktu kuliah saya itu kuliah di prodi pendidikan sejarah yang mana bahkan di S2 pun saya juga ngambil prodi pendidikan sejarah dan saat ini saya bekerja sebagai dosen dan dosen pendidikan sejarah juga kemudian kalau dibilang sesuai passion mungkin dari sini teman-teman tahu ya apa sih passion itu passion itu kan pasti akan berhubungan dengan apa yang kita sukai kemudian berhubungan dengan gairah antusiasma kita jadi ketika mendapatkan tawaran seperti itu kalau misal teman-teman disini menanyakan nah kakaknya kan dua-duanya bekerja sesuai bidang atau passion kan diikuti semua gimana kalau menurut kakak apakah kakak harus bisa apakah kakak bisa memilih salah satu nah kita tarik ke belakang dulu sebelumnya kenapa saya ngambil sejarah saya ngambil sejarah itu tidak lepas dari orang tua saya sebenarnya orang tua saya itu guru sejarah yang mana saya melihat bapak saya itu kok enak ya jadi guru sejarah kok jalan-jalan terus sedangkan saya orangnya itu juga suka jalan-jalan nah dari situ saya mengambil bidang pendidikan saya sesuai dengan apa yang saya sukai mungkin kalau disini ada teman-teman yang nantinya pengen melanjutkan kuliah lagi itu juga bisa berdasarkan apa yang disukai dari apa yang disukai saya menyukai sejarah saya menyukai jalan-jalan pada saat itu saya saya pernah juga gagal dalam apa mengambil jurusan saya pernah ngambil pariwisata tapi saat itu belum rezekinya di sejarah akhirnya saya kuliah di sejarah karena keinginan saya atau karena saya suka dengan jalan-jalan tadi berarti kan kalau kita lihat disini passion itu berhubungan dengan gairah antusiasme dan kegembiraan yang mana saya saya antusias untuk jalan-jalan saya sangat bahagia dengan yang berhubungan dengan jalan-jalan kegembiraan ada rasa kegembiraan disitu makanya saya ambil sejarah dari situ kita sudah melihat dari situ saya pun juga oh aku udah suka ini akhirnya aku ngambil kemudian dari situ kan tadi ya karena sudah mengetahui kemudian akhirnya kuliah jalan nah tetapi di tengah jalan pun saya pun juga merasa gak bisa nih kayak gini-gini terus kayak yang tadi dikatakan Mbak Tata tadi kan Mbak Tata juga mengatakan kalau misalnya ketika kuliah kita juga harus mengikuti organisasi juga nah begitu juga dengan saya saya dua tahun dua tahun di organisasi nah dari sini kita bisa mengenali diri kita karena dari organisasi kita bisa ngobrol dengan orang banyak bertemu dengan orang banyak bisa bertukar pikiran nah dari situ kita bisa mengenali diri kita kita bisa mengetahui apa yang kita sukai apa passion kita nah disini akan tinggul nah tetapi kalau misalnya disini dari teman-teman pun juga karena ini yang menyelenggarakan alumni kemungkinan dari teman-teman bisa jadi teman-teman yang sudah alumni bagaimana dengan teman-teman yang sudah alumni nah kita bisa melihat apa yang kita sukai ketika kita sudah mengenali diri kita sudah tahu apa yang kita sukai nah dari situ kita bisa tahu seperti halnya dengan saya karena waktu kuliah saya ikut organisasi itu muncullah yang namanya Yona Ulan dari Makeup Artis itu munculnya dari situ karena saya itu nggak suka kalau misalkan kalau namanya organisasi di kampus pastikan ada acara-acara ya nah saya itu nggak suka kalau seorang MC itu kok nggak didandani akhirnya saya yang inisiatif make up make up dari teman-teman yang untuk MC itu ya awalnya dengan modal seadanya misalkan alis dan yang lainnya itu dengan modal seadanya akhirnya selama dua tahun di organisasi jadi saya kalau misal setiap ada event bahkan ada drama musikal nah itu saya yang make up nah dari situ nanti akhirnya muncul Yona MPK selamat menikmati